Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good evening everybody How are you today? How do you do? Okay, nice to meet you Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan pembahasan kisi-kisi PTS Bahasa Inggris Yang insyaallah akan anak-anak laksanakan pada hari Senin mendatang Sebelum kita membahas kisi-kisi Bahasa Inggris Marilah kita terlebih dahulu membaca doa ya Agar pembahasan kisi-kisi kali ini berjalan dengan lancar Dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzukni fahma amin Oke, langsung saja Insyaallah ujian anak-anak besok Materi yang akan dikeluarkan ketika ujian Yaitu materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu lalu Yaitu materi habit, permission, dan juga plan Nah, disini Ustazah akan sedikit mereview mengenai materi yang lalu Yaitu mengenai habit Habit yaitu Atau bisa juga disebut dengan simple presentent Yang mana Dia menjelaskan Atau mengajarkan kepada kita bagaimana Mengungkapkan suatu kegiatan Yang selalu diulang-ulang Habit sendiri Memiliki arti Kebiasaan Untuk mempelajari materi habit Dan rumus-rumusnya Nanti silahkan anak-anak buka Buku LKS-nya pada halaman pertama ya Kemudian materi kedua yaitu Permission Permission yaitu izin Nanti silahkan anak-anak pelajari buku LKS-nya mengenai permission Yaitu bagaimana cara kita meminta izin Menggunakan can maupun menggunakan my Dan silahkan juga belajar mengenai bagaimana Menjawab, memberikan respon mengenai permission Kemudian materi yang kedua yaitu ada plan Plan yaitu suatu tenses yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan datang Plan sendiri memiliki arti rencana Plan bisa juga disebut dengan simple facture ten Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menggunakan plan maupun rumus-rumus plan atau simple facture ten Nanti silahkan anak-anak buka buku LKS-nya atau video yang sudah ustada berikan kepada kalian Oke, sekarang kita lanjut membahas latihan soal pada kisi-kisi yang sudah ustada berikan ya Kita mulai dari nomor 1 Muhammad always...twice a day Artinya Muhammad selalu...dua kali sehari Nah, kunci menjawab dari soal nomor 1 adalah Adanya kata always Nah, always ini termasuk dari salah satu ciri dari simple present tense Selain always, usually, seldom, every night, every morning yang mengandung every-every itu dipastikan menggunakan rumus simple present tense Nah, jadi jawaban nomor 1 adalah tag about Tag about ya Kemudian soal nomor 2 My father blah 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 to office by bus My father titik-titik to office by bus Yang artinya adalah Bapakku titik-titik ke kantor menggunakan bis Kira-kira apa ya? Ya, benar Jawabannya adalah GOS G-O-E-S Bukan GO Kenapa? Karena father adalah bentuk orang ketiga Yaitu HE Maka perlu ditambahi ES Jadinya GOES Bukan GO Nomor 3 Nina titik-titik at 5 o'clock everyday Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, benar Jawabannya adalah Wake up Atau boleh juga Get up Nina bangun pukul 5 setiap hari Kunci soal dari nomor 3 yaitu Adanya everyday Everyday merupakan ciri-ciri dari Simple present time Maka jawabannya adalah Wake up Menggunakan verb 1 Oke, sekarang nomor 4 Titik-titik Si go to school Titik-titik Dia pergi sekolah Kira-kira jawabannya apa ya? Do atau das? Ya, benar Jawaban dari nomor 4 adalah Das Kenapa kok das? Karena dia She She, he, it Menggunakan das Maka jawabannya adalah Das Nomor 5 Titik-titik You know her name Kira-kira jawabannya apa? Do atau das? Ya, benar Nomor 5 Jawabannya adalah Do Nomor 6 Titik-titik You speak English language Titik-titik Apakah kamu bisa? Eh, sorry Nomor 6 Titik-titik You speak English language Titik-titik Kamu berbicara Bahasa Inggris Maka Jawabannya adalah Ya, benar Jawabannya yaitu Can you? Maka jawaban nomor 6 adalah Can you speak English language? Bisakah kamu berbahasa Inggris? Gitu ya Nomor 7 Titik-titik I open the window, please Nah, untuk soal nomor 7 Kata I-nya diabaikan ya Jadi, soalnya cukup titik-titik Open the window, please Maka jawaban dari nomor 7 yaitu Can you open the window, please? Yang artinya Bisakah kamu membukakan Membukakan cendela Nomor 7 Nomor 6 Termasuk pertanyaan Mengenai permission Atau perizinan Kemudian nomor 8 Titik-titik I go out to night, mom Ya, benar Jawaban dari nomor 8 adalah May Jadinya May I go out to night, mom Yang artinya Bolehkah aku keluar nanti malam, ibu? Nomor 9 Dhani Titik-titik English lesson to night Nah, pertanyaan nomor 9 ini Merupakah contoh pertanyaan dari plan Atau simple facture 10 Maka jawaban dari nomor 9 ini yaitu Will Dhani will Study English lesson to night Yang artinya Dhani akan belajar bahasa Inggris nanti malam Kata kunci Soal dari nomor 3 yaitu Adanya to night Yaitu Nanti malam Maka Jika ada keterangan nanti malam Sudah pasti Bahwa pertanyaan itu adalah Pertanyaan dari Simple facture 10 Atau habit Soal nomor 10 Titik-titik You sweep the floor next day Ya, jawaban dari nomor 10 yaitu Will Jadi Will you sweep the floor next day Maukah Kamu Menyapu lantai Besok Gitu Jadi kata kunci dari soal nomor 10 adalah Next day Yang artinya adalah besok Jadi dengan begitu otomatis Pertanyaan nomor 10 itu adalah Pertanyaan mengenai simple facture 10 Atau habit Maka Jawaban nomor 10 adalah Will you sweep the floor next day Nomor 11 Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Setiap pagi Kakekku membaca koran Nah Disini kata kunci Dari soal nomor 11 yaitu Setiap pagi Setiap pagi Adalah Every morning Yang mana kata every Merupakan ciri-ciri dari Simple present time Maka jika diterjemahkan adalah Every morning My grandfather Reads Newspaper Reads R-A-D-S Jawabannya Karena Kakekku He Bukan lagi Read Tapi Reads Ditambah huruf S My father Every morning My father Always Read Newspaper Pertanyaan nomor 12 Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Minggu depan aku dan keluarga ku Akan berlibur ke Kebun binatan Nah Kata kunci Soal dari nomor 12 ini yaitu Adanya kata Minggu depan Yang berarti Minggu depan itu adalah Ciri-ciri Dari Simple present Simple future plan Atau plan Menggunakan will Maka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Menjadi Next week I And my family Will Go To The Zoo Soal nomor 4 Nomor 13 Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Bolehkah aku meminjam buku bahasa Inggrismu Nah Soal nomor 13 ini yaitu Soal mengenai Permission Jawabnya yaitu My I borrow Your English Language Book Pertanyaan Soal nomor 14 Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Bisakah kamu mengajariku pelajaran bahasa Inggris Bila diterjemahkan menjadi Can you teach me English lesson Nah gitu ya Kemudian nomor 15 Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia I will study hard Artinya yaitu Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh Nah Alhamdulillah Kita sudah selesai ya Membahas kisih-kisih bahasa Inggris Dari nomor 1 Sampai nomor 15 Apabila ada yang masih belum paham Atau belum dimengerti Boleh ditanyakan langsung ke Ustadah kita Kemudian Selain mempelajari kisih-kisih bahasa Inggris dari Ustadah Silahkan anak-anak Mempelajari juga LKS bahasa Inggris Dan mencoba latihan-latihan soal Yang ada pada LKS bahasa Inggris Insyaallah nanti akan banyak soal yang keluar dari LKS bahasa Inggris Nah Sampai sini dulu ya Pembahasan dari Ustadah Kurang lebihnya Ustadah mohon maaf Apabila ada salah dan kurangnya Mungkin cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sukses dalam mengerjakan soal ujian ya Sampai jumpa